Tidak ada perintah. Jadi dasar dari ibadah itu adanya perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan lakukan ibadah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, Alhamdulillahirrohbilalamin. Ada muallaf baru lagi dari channel Muallaf Center Yogyakarta. Seorang wanita bersyahadat dibimbing oleh ustazah di Muallaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirrohbilalamin. Tidak ada hari tanpa muallaf. Tetapi sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu sebuah kuar-kuar. Dari Pandita Gadungan Saifuddin Ibrahim atau Abraham bin Moses berikut ini. Tidak ada perintah. Jadi, dasar dari ibadah itu adanya perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan lakukan ibadah. Ya, tentu saja seluruh ajaran itu, ajaran palsu dari Nabi palsu kok. Saya tidak perlu membicarakannya lagi sebenarnya. Tetapi beginilah mereka mengada-adakan. Kalau ada orang yang nyanyi dangdut di gereja mereka, wah marah mereka. Masa di gereja kok nyanyi-nyanyi? Ini nanti saya akan bongkar semua. Tidak ada perintah. Saifuddin Ibrahim mengatakan kalau ibadah itu tidak ada dalilnya. Maka ibadah itu adalah dari Nabi palsu. Ajaran dari Nabi palsu. Sebagaimana yang dikatakannya ya. Tetapi perkataan Saifuddin Ibrahim itu blunder bagi Saifuddin Ibrahim dan kekristalan sendiri. Ketika kita tengok ternyata Yesus itu mengajarkan ketika menyembah kepada Allah yang Maha Esa itu dengan cara bersujud. Tetapi ironisnya Saifuddin Ibrahim dan mayoritas umat Kristen melakukan penyembahan itu dengan cara bernyanyi dan berjoget di gereja. Seperti video yang telah kita saksikan tadi ya. Jadi Saifuddin Ibrahim itu bisa dikatakan orang yang bisa berkata saja tetapi tidak bisa mengamalkannya. Dan yang jelas Saifuddin Ibrahim itu ketika ngaku sebagai pengikut Yesus. Tetapi sebenarnya membuktikan bahwa melalui perkataannya tersebut Saifuddin Ibrahim adalah pembangkang ajaran Yesus. Kenapa bisa begitu? Yesus sangat jelas sekali mengajarkan bersujud ketika menyembah kepada Allah. Tetapi Saifuddin Ibrahim beserta umat Kristen melakukan penyembahan kepada Tuhan-Nya dengan cara bernyanyi dan berjoget. Kita tampilkan satu ayat di dalam Matius 26 nomor 39. Yesus mengajarkan bersujud maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah jauhan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah teman-teman terbukti sudah apa yang dikeluarkan oleh Saifuddin Ibrahim tentang ritual di dalam ajaran agamanya itu hanyalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap ajaran Yesus. Selanjutnya mari kita simak momen bersahadat seorang wanita dari Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah hari ini kedatangan Mbak Salma pakai H ya ini, Mbak Salma dengan Mbak Asintan? Saya Astin. Mbak Astin, jadi hari ini Mbak Salma datang ke Kedung Da'um Malaf Center Yogyakarta untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat, betul ya? Betul. Saya tanya dulu Mbak Salma apakah ada paksaan sebelumnya? Tidak, sama sekali. Atas keinginan Mbak Salma sendiri. Surat pernyataan memenuhi agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Nama Salma, tempat tanggal lahir Tanjung Malayasan, 17 Januari 1972. Pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu, Buddha. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Buddha. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu, ashhadu, Allah, Allah, ilaha, illallah, 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 wa ashhadu, wa ashhadu, anna, muhammadar, muhammadar, rasulullah, rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrobbil'anamin. Seorang wanita bernama Ibu Salma bersyahadat di Muallaf Center Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2024. Selamat datang kita ucapkan kepada saudari baru kita. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Sesungguhnya agama yang hak atau agama yang diridui di sisi Allah hanyalah Islam. Dan beliau masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Melainkan dari keinginan dirinya sendiri karena sudah mendapatkan kebenaran di dalam agama Islam. Dan tentunya kita doakan juga teman-teman ya untuk Ibu Salma ini. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam. Semakin semangat belajar tentang agama Islam. Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian sahabat informasi update Muallaf terbaru datang dari Muallaf Center Yogyakarta. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.